Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Skystel channel apa kabar bunda kali ini saya akan mereview produk dari mito yaitu mixer mx100 nah gimana ya penampakan dalunya dan apa aja yang akan kita terima dari produk ini Oke jangan di skip videonya tonton sampai selesai ya bu kita akan unboxing dulu kita keluarkan produknya dari kardusnya dari packagingnya nah nah bun disini sangat safety sekali ya bun ya tuh pembungkusnya sangat kokoh dan menandakan bahwa produk ini sangat terjaga keamanannya Oke kita akan buka dan apa aja yang akan kita terima akan kita lihat ya kita ya Bun ya kita keluarkan dulu hati-hati berat dan waw ngejengung nih nih kardusnya sangat cukup kokoh jadi produknya aman ya bun ya dalam packaging dan ini dia kita akan menerima nih nih ada sepatula sepatula dan sekaligus pemisah telurnya ya saya akan keluarkan ya apa lagi yang akan kita dapat bun ini dia ada buku petunjuknya jangan lupa wajib dibaca dulu buku petunjuk sebelum menggunakan mixernya ya bun ya kemudian disini juga ada kartu garansi kemudian ini dia yang kita tunggu-tunggu ada buku resepnya bun nih ini bisa kita coba ya ada beberapa resep boli kemudian ada apa lagi nah ini dia ya lihat bun kita dekatkan kameranya ya bun ya kita dekatkan kameranya kira seperti ini penampakannya ya desainnya sangat elegan ya bun ya dan warnanya itu merah berani bun kecepatan sampai 12 ya dan ini ada level-levelnya untuk menu roti menu pizza ya ada cake juga desainnya sangat elegan sekali jadi untuk bahan tepung keringnya bun kita bisa pakai takaran sebanyak 500 gram dan nanti untuk total totalnya ditambah telur gula dan lain sebagainya itu bisa untuk kapasitas 5 liter ya bun ya nah disini ada tombol ya bun ya ya tombol yang bisa dipencet tuh dan ini ada nah ini bisa kita putar untuk mengangkat bolnya nah disini ada pengaduknya ya bun ya beberapa pengaduknya ada tiga pengaduk ada tiga macam pengaduk saya akan keluarkan dulu ya dari plastik supaya kelihatan nah ini adalah untuk pengocok telur bisa untuk mayonaise untuk pengocok telur ya bun ya pokoknya untuk bahan yang lembut pakainya ini ya bun ya kita taruh sini dulu alasnya yang jatuh kan kemudian ini ada bitternya ini untuk pengaduk bahan kue kering ya bun ya atau biasa kita sebutnya pengaduk Y oke nah satu lagi nah ini adalah untuk pengaduk yang bahan yang berat ya bun ya seperti adonan roti adonan mie adonan pizza dan lain sebagainya nah jadi ini adalah untuk pengaduk keringannya bahan ringan ini untuk pengaduk bahan sedang dan ini untuk pengaduk bahan yang berat ya bun ya dan keunggulannya adalah produk ini dilengkapi dengan tutupnya ya bun ya ini adalah penutupnya sehingga kalau saat kita menggunakan produk ini tidak kecipratan ya bun ya tidak nyiprat-nyiprat gitu bahannya dan gimana kira-kira cara mengeluarkan bol ini tinggal kita putar aja gitu ya bun ya kita putar kemudian kalau kita udah pasang lagi tinggal diputar lagi sampai dia terkunci bun gitu ya nah seperti itu tutupnya tutupnya ya ini tinggal kita putar aja ke kanan nah seperti itu ya nah ini disini ada pengaitnya bun nanti tinggal dipasin aja posisinya nih ya untuk memasang pengaduknya bun disini ada pengaitnya ya bun ya ini ada pengaitnya ya tinggal kita sesuaikan kita cocokkan aja dengan posisinya nih ya gitu gak ditekan lalu kita putar gitu ya bun ya nah ini udah kuat posisinya udah kuat ini posisinya udah kuat ya bun ya kalau untuk melepas sama nah agak kita tarik dan begitu juga dengan dua pengaduk lainnya ya bun ya sama jadi kita masukkan kita dorong kita putar gitu ya bun ya dan lalu kita kalau mau menutupnya kita tekan lagi tombolnya baru kita tutup nah sudah siap digunakan nah kelebihannya yang lain adalah mixer ini dilengkapi dengan anti geser ya bun ya tuh jadi di saat dipakai jangan khawatir produknya akan jalan-jalan ya jadi ini untuk menahan walaupun berat ya tapi tetep dia akan tidak bergeser tetep ada pada tempatnya ya bun ya nah itu kelebihannya ada lagi kah kelebihan yang lain selain bahannya stainless dan desain yang elegan ini mito mx100 ini dilengkapi dengan thermostat ya bun ya apa itu thermostat yaitu dia akan berhenti di saat mesinnya itu panas atau berat ya bun ya di saat misalnya dia kayak memberikan indikator gitu kalau kapasitasnya itu berat dia akan mati bun secara otomatis tapi jangan khawatir bisa ditunggu sampai satu jam nanti bisa difungsikan kembali ya begitu bun ya jadi usahakan jangan melebihi kapasitas ya bun ya untuk penggunaannya nah untuk daya listriknya sendiri sebesar 350 Watt ya bun ya jadi jangan takut boros listrik ya bun ya biasanya pertimbangan kita bisa membeli suatu produk itu adalah listriknya dayanya ya bun ya nah ini dia nanti kita akan coba akan coba bikin cake menggunakan mixer ini ya oke ditunggu dan jangan di skip videonya ya bun ya semoga bermanfaat oke untuk harganya silahkan cek di kolom deskripsi ya bun ya nah untuk reviewnya sekian dulu ya bun ya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya bun ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati